Terima kasih. Terima kasih. Baik, Niki Sampun live dengan Facebook. Kita, siapa umat umum? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih. 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 Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hindu Dharma Indonesia. Asil Mahal Sabo luar biasa adalah memurnikan PHDI agar terbebas dari rongrongan sampradaya utamanya Hari Krishna dan Sai Baba. Salah satu jalan pemurnian adalah kita menempuh jalur hukum. Kemarin kita mendengar bahwa gugatan kita ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan MA ini bukanlah akhir dari perjuangan umat dan PHDI untuk melestarikan ajaran suci leluhur. Masih terbuka, saya yakin masih ada jalan lain. Kita perlu semangat, kita perlu keyakinan bahwa kebenaran akan menang. Gugatan bisa ditolak, tapi perjuangan melawan sampradaya tidak bisa ditolak. Mari kita lanjutkan perjuangan ini tanpa mengenal menyerah. Semoga ide sang yang widiwasa, asung kerte waru dugraho. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dan selanjutnya akan dibacakan pernyataan resmi oleh tim dari hukum kita. Matur semua, Om Santi 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 Om. Selanjutnya Pak Gaman. Ya, matur semua, Pak Jurnia, atas pertanyaan. Mari kita bersama-sama, saya akan share screen untuk Pak Dr. Madi Widyade Gunakaya SHMH, selaku wakitwa yang hukum dari pihak di pusat akan membacakan. Tandas Wadi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mohon izin kepada Ketua Pengurus Harian, Ide Bagus Puter Dunia, izinkan kami membacakan pernyataan resmi 16 dari UBI, Pusat Masa Bakti 2021-2026. Pernyataan resmi 16 pengurus Harian PHD Pusat Masa Bakti 2021-2026 terkait putusan Mahkamah Agung, nomor 4145-K, garis miring PDT, garis miring 2024. Om Swastiastu. Atas asum kertu waru negurahi ide sang yang widiwasa, hingga saat ini kita masih diberikan anugerah sehat dan dirgayuse, sehingga kita semua dapat berkomunikasi dengan hati yang jernih dan pikiran yang suci. Bahwa tujuan utama perjuangan kita adalah untuk memurnikan Hindu Dharma Indonesia dari rongrongan sampradaya asing. Namun tantangan terberat kita dalam perjuangan ini adalah pengurus PHDI yang justru mengayomi sampradaya asing yang sudah dilarang. Saya ulangi, yang sudah dilarang. Dan bahkan beberapa diantaranya menjadi pengurus PHDI hingga Sabe Pandita. Gejolak dan amarah umat Hindu, terutama Drastebali, yang merasa dilecehkan di seluruh Nusantara, telah memuncak pada tahun 2021 dengan berbagai demo hingga penutupan beberapa asram di Bali. Forum Komunikasi atau Forkom Ketua PHDI seluruh Indonesia mengambil langkah dengan melakukan Mahasabah Luar Biasa atau MLB sesuai amanat ADART PHDI dan mendemisionerkan pengurus PHDI Masa Bakti 2016-2021. Kemudian membentuk kepengurusan PHDI baru Masa Bakti 2021-2026 yang dipilih secara aklamasi dengan menetapkan Marsikal TNI Purnawirawan Hidup Agus Putu Dunia sebagai Ketua Pengurus Harian. Namun Ketua Umum Pengurus PHDI Masa Bakti 2016-2021 tetap bersikuku untuk melaksanakan apa yang mereka sebut sebagai Mahasabah 12. Walaupun masa jabatan mereka pada saat mengadakan Mahasabah 12 telah berakhir dan tidak memiliki legal standing. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan mereka, tim hukum PHDI hasil MLB menggugat perbuatan melawan hukum tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau TUN Jakarta. Putusan Mahkamah Agung atas gugatan TUN telah kita menangkan. Dan SKAHU, kepengurusan hasil Mahasabah 12 telah dicabut oleh negara sehingga mereka tidak lagi memiliki legalitas hingga masalah ini tuntas. Minggu ini, gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang perkaranya sudah pada tahap upaya hukum kasasi dinyatakan ditolak Mahkamah Agung. Lalu apakah langkah kita? Satu, meminta kepada seluruh umat Hindu Dharma Indonesia untuk tetap tenang dan fokus bahwa perjuangan kita tetap, yaitu mengeluarkan sampradaya dari Hindu Dharma Indonesia. Dua, PHDI tetap berjalan sebagaimana kemarin, hari ini, dan akan datang, serta tetap teguh sebagai majelis yang berjuang mempertahankan Hindu Dresde Bali Nusantara. Tiga, tim hukum sudah menyiapkan dokumen PK atau peninjauan kembali atas bukti baru yang kita miliki dan kita jadikan nopum serta diajukan ke Mahkamah Agung. Empat, mengajak seluruh umat Hindu Dharma Indonesia dimanapun berada untuk tetap teguh mempertahankan adat istiadat dan budaya serta ajaran leluhur kita. Karena sudah terbukti menjadikan Bali yang walaupun sebuah pulau kecil tetapi adalah barometer dan tujuan wisata dunia. Dan tentu kita tidak ingin adat dan budaya Bali musnah oleh sampradaya asing yang merongrong eksistensi kita dari dalam. Demikian pernyataan resmi ini disampaikan selaku majelis tertinggi umat Hindu Dharma Indonesia. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Oh, santih, 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 oh. Denpasar 17 November 2024, pengurus harian PNI Pusat masa bakti tahun 2021-2026, Ketua Marsikal TNI Purnawirawan Idu Bagus Putuduni, Wakil Ketua Bidang Hukum Dr. Madewidiada Gunakaya, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selesai. Matur semua, Pak Madewidiada Gunakaya, Dr. Madewidiada Gunakaya, SKMH, selaku Ketua Tim Hukum di PHDI Pemurnian Pusat. Untuk itu, sekarang kita akan dengarkan sedikit pemahaman atau tambahan informasi agar umat yang tentunya turut menyaksikan ini ataupun mendengarkan atau melihat nantinya rekaman ini juga bisa memahami agar tidak terjadi kesimpang syurat. Untuk itu, kita undang Idir Siagung Nacariye, yang kebetulan adalah Profesor Bidang Hukum di Universitas Lampung. Yang kemudian, Matur semua, menarik Pemabah sedikit. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Hindu Dharma Hindu Dresdebali di seluruh wilayah Nusantara. Sebagaimana tadi kita sama-sama dengar pernyataan sikap dari PHDI Pemurnian terkait dengan adanya telah beredar dan telah dipublish di laman Mahkamah Agung terkait dengan pengajuan kasasi atau permohonan kasasi yang disampaikan oleh PHDI Pemurnian bahwa pengajuan atau permohonan kasasi itu ditolak. Segera setelah ada penolakan tersebut dari pihak tergugat atau termohon dalam hal ini telah memberikan press release menyatakan bahwa intinya yang kita dengar dari pernyataan tersebut bahwa umat Hindu dalam hal ini dengan terprovokasi oleh informasi yang lain kecuali dari informasi yang bersangkutan. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang dinyatakan sebagai putusan yang ingkrah berarti dianggap sebagai perkara ini telah berakhir. Baik, sebelumnya Ida akan sampaikan Ida Abisheke dari Siagung Acarya Dujananda Ida adalah saat ini masih menjabat secara aktif sebagai guru besar ilmu hukum konsentrasi hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jadi, sebagai guru besar tentu Ida ingin memberikan respon Ida juga ingin memberikan pencerahan kepada umat Hindu tersebali di seluruh wilayah Nusantara terkait apakah putusan perkara perdata di dalam putusan kasasi itu sudah berakhir atau tidak. Tentu putusan kasasi juga bukan akhir daripada proses perkara. Walaupun di sana dinyatakan berkekuatan hukum tetap namun ya upaya upaya hukum luar biasa masih dapat dilakukan. Kenapa demikian? Karena upaya hukum biasa telah habis dilakukan maka kalau masih menemukan adanya ketidakadilan dari proses perkara ini maka pemohon masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa akan menetralkan sikap ya akan menetralkan sikap daripada termohon untuk buru-buru menyatakan bahwa ini berakhir. Upaya hukum luar biasa disaratkan berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bagaimana syarat daripada upaya hukum luar biasa ini? Tentu ada dua syarat yang paling akan diterima sebagai syarat PK. Itu pertama nyata-nyata ada kekeliruan hakim di dalam proses penjatuhan putusan. Yang kedua adanya nopum atau bukti baru yang sama sekali belum pernah diajukan selama proses persidangan baik dalam persidangan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah hagung. Ini syarat apabila bukti ataupun peninjauan kemahkamah hagung maka termohon tentu terhalang untuk meminta putusan atau surat keputusan eksekusi putusan. Karena sebelum menyatakan putusan ini inkrah panggwis nanti hak daripada pengadilan itu dia harkan memanggil para pihak untuk merespon pengajuan permintaan surat eksekusi putusan. Tidak langsung begitu saja berlaku. Tidak. Sama seperti di putusan petun kemarin ketika sudah berjalan 4 bulan 6 bulan itu eksekusi putusan yang sudah kita ajukan kepada Menkumham itu dikeluarkan suratnya. Namun sayang kemarin kita mendengar baru mendengar setelah 4 bulan keluar baru kita dengar itu putusan. Jadi ada disumputkan kemarin itu. Tapi tidak apa-apa. Jadi tetap itu merupakan apa namanya political will ataupun kemauan baik daripada yang memiliki wawanan untuk hal itu. Nah nanti NOPOM ini setelah kita menerima relas putusan Mahkamah Agung tentang putusan kasasi maka sejak saat itu kita sudah tahu harus melakukan apa. Kapan putusan ini berapa lama rentang waktu kita mengajukan PK rentang waktu mengajukan PK berdasarkan NOPOM itu adalah 6 bulan 180 hari jadi 180 hari sejak bukti baru itu kita temukan jadi cukup lama ya cukup lama karena kebetulan ide juga mengetahui persis bahwa bagaimana mekanisme tentang putusan PK jadi karena ini secara praktis ide juga mengalami beberapa pengajuan pengajuan apa namanya PK dari teman PK dari tim-tim hukum yang ada di Biro konsultasi dan bantuan hukum kita itu demikian ketentuan yang diatur jadi yang disebut dengan PK pada saat perkara di Mahkamah Hagung atau kasasi itu sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka dari itu putusan Mahkamah Hagung pasti ada begitu dimuat di laman pasti ada di bawahnya berkekuatan hukum tetap dengan demikian maka hak untuk mengajukan upaya kesanakan pada saat kita pertama kali menerima relas putusan tersebut jadi kira itu jadi nanti jangan buru-buru tanggapi jadi menanggapi wah ini sudah berakhir tidak belum berakhir belum ada putusan PK jadi ini berdasarkan pengalaman praktik majelis hakim tidak akan mau itu nanti pengajuannya itu nanti ke pengadilan Jakarta Barat itu tidak akan mau kalau berdasarkan ketentuan hukum dia tidak akan mau mengeluarkan surat perintah eksekusi putusan tidak akan mau kalau kita sudah menyatakan mengajukan peninjauan kembali itu tidak akan mau walaupun dalam ketentuan PK tidak menghambat terjadinya apa namanya pelaksanaan putusan itu tetapi pelaksanaan putusan itu harus didasarkan pada surat perintah eksekusi eksekusi putusan jadi kalau sudah ada itu bisa dilakukan kalau tidak ada itu tidak bisa dilakukan harus menunggu putusan PK dan satu lagi yang dia sampaikan tidak yakin bahwa dalam putusan nanti tidak akan ada satu amar pun amar putusan itu menyatakan bahwa PHDI pemurnian tidak sah tidak akan atau PHDI pemurnian dibubarkan itu keyakinan tidak ada tidak ada akan begitu kalau selama tidak ada putusan amar putusan yang menyatakan seperti itu maka PHDI pemurnian yang ya sejak awal sudah berjuang untuk memurnikan PHDI ini dari sampradaya asing Ari Krishna dan Sai Baba itu tetap akan berjalan dan kemungkinan besar di masa mendatang akan ada dua PHDI yaitu PHDI yang ajegang Hindu Dresdebal di Nusantara dan PHDI yang berkolaborasi dengan sampradaya mungkin akan begitu terjadinya ini karena ini kelihatannya analisis hukumnya yang ke depan sehingga fokus kita sekarang adalah untuk menyiapkan memori peninjauan kembali dan menyatakan bahwa kita akan mengajukan PK ini akhiri dengan Parma Santi Om Santi Santi Om Santi Santi Om Mad Mat Mad Sir Ad Siagung acarya tujiananda atau profesor doktor yang kebetulan sekarang masih aktif baik semutang kami pembacaan sudah dan penjelasan sudah kita pikir sudah cukup untuk umat kalau ada pertanyaan bisa langsung kami mohon untuk acara Niki dituduk kembali oleh Tuh Haji, selaku KPH untuk umat, nanti kita diskusi lagi setelah kita tutup live-nya di Facebook. Tuh Haji terus ditutup dukungan pamitannya. Tuh para sulingi, para pemangku dan pengurus PHDI, beserta umat Indudharma, dimanapun berada yang berbahagia. Tadi kita sudah mendengar pembacaan pernyataan resmi dari PHDI, kemudian juga kita mendengar penjelasan dari Profesor Ide Resi Yagung. Saya mengira ini sudah jelas sekali, bahwa apa yang kita kerjakan selama ini adalah untuk melestarikan ajaran suci leluhur kita yang membawa kesejataan batin baik saat ini hidup, maupun nanti setelah kita tidak ada di dunia ini. Kita juga mengetahui bahwa budaya adat, tradisi, dan kesenian yang ada di Indonesia dan terkhusus di Bali adalah berpatokan, bersumber dari ajaran Hindu Dharma Indonesia, ajaran Hindu Bali. budaya, tradisi, dan adat istiadat serta kesenian tersebut adalah kekayaan yang paling utama bagi umat Hindu Bali. Bisa dibayangkan apabila kita semua diam membiarkan sampradaya merogrong terus agama Hindu Bali. Hari Krishna akan dibiarkan mencapai grand strategi mereka. Maka Hindu Bali kekayaan kita akan hilang dan umat masyarakat Bali akan mengalami kesengsaraan di kemudian hari. Untuk itu sadarlah mari kita lestarikan perjuangkan agama Hindu Bali agama Hindu Dharma Indonesia. Tidak ada pilihan lain. Rongrong harus kita lawan. Kita harus berani berbuat berbicara mengajak semua pihak mengajak saudara dan mengajak teman-teman untuk diberikan pengertian. Lebih-lebih akan menghadapi Pilkada. Kita berharap pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang sejati mempertahankan Hindu Bali khususnya Hindu Dharma Indonesia. Tanpa kita ada keberadian maka habislah kita. Saya mengajak semua pihak sadarlah Bali adalah milik kita bersama. Bali ada seperti sekarang berdasarkan kepada ajaran agama Hindu Bali. Saya meyakini umat sedarma pasti berharap dan akan berbuat untuk mempertahankan agama Hindu Bali. Itu milik kita tidak ada orang lain yang akan bisa berbaik hati untuk bisa mempertahankan itu. Adalah tugas kewajiban kita. Apabila kita diam tidak berbuat artinya kita berkontribusi atas kehancuran atas kerusakan masyarakat dan kekayaan yang termahal kita. Terima kasih Matur Semo Om Santi 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 Om Nih Matur Semo tadi ditutup oleh Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026 Bapak Marsikal TNI Punah Wilawani Dabogus Putu Dunia Pesannya tentu sudah kita simak dengan sangat-sangat baik dan tajam Semetuan Sami membiarkan atau kalau kita ikut membiarkan berarti kita rela apa yang menjadi kekayaan permahal ini akan hilang. Betul sekali kita percaya dengan karma namun kalau kita menyerahkan semuanya kepada ide betara dengan berdiam diri misaya Bali juga akan hilang dan tidak akan ada yang namanya Bali ke depan baik Semetuan Sami para pejuang terutama selamat selamat Terima kasih.